garis direktrisnya saya ulangi ya, garis direktrisnya itu adalah G1 dan G2 dimana G1 itu P ditambah A kuadrat plus per C G2 adalah P min A kuadrat per C A dengan C A itu adalah jarak antara pusat ke puncak parabola jadi dari P ke puncak parabola ini adalah A mungkin yang perlu diperhatikan disini banyak sekali titik-titik penting dari parabola itu ya jadi jarak dari pusat ke puncak parabola itu sebesar A begitu juga yang ke kiri dari pusat ke puncak parabola yang sebelah kiri itu juga sebesar A nah kemudian di dalam hiperbola itu ada dua sumbu simetri yang pertama ini ya yang garis putus-putus ini yang horizontal dengan yang vertikal ini ini adalah sumbu simetri dari parabola namanya namanya itu adalah yang yang horizontal ini namanya adalah sumbu mayor atau nama lainnya sumbu mayor itu sumbu utama kemudian yang vertikal itu adalah sumbu minor sumbu minor atau nama lainnya adalah sumbu sekawan nah kemudian dari titik pusat ya parabola ini kan memiliki kelengkungan ya kelengkungannya kan bisa bisa tebal ya bisa tipis sekali nah itu yang membatasi kelengkungan itu dia dibatasi oleh suatu garis ya namanya garis asimton jadi dari sini dari pusat hiperbola iya kedua bisa dilihat ya jadi ini namanya adalah garis asimton yang ketiga ini namanya adalah garis asimton garis asimton ini pengertiannya dia membatasi parabola dia sehingga dia tidak sampai nabrat garis asimton ini ini parabola kan kalau bisa diperpanjang sampai tak teringgah ya ini juga diperpanjang sampai tak teringgah tapi dia tidak akan pernah menyentuh garis asimton ini paham ya jadi ada berapa garis tadi ya yang sudah kalian kenali sumbu mayor, sumbu minor garis direktris itu ini ya sampir sama dengan yang ada di parabola kemarin ya garis direktris terus yang ketiga ini saya namakan diperbola ada yang namanya garis asimton jadi garis yang membatasi para hiperbola tidak sampai bersentuhan dengan garis asimton dimana persamaannya ini ada Y1 ini ada Y2 persamaannya Y1 itu sama dengan Ki Ki itu tadi puncaknya ini ya pusatnya berbola Ki plus B per A kali X min P sedangkan Y2 Ki min B per A kali X min P itu bersama garis asimtonnya nah tadi A sudah nah B itu kita peroleh dari perpotongan antara garis asimton dengan garis direktris jadi seperti ini jadi perpotongannya kan ada empat yang 1234 nah kalau tadi panjangnya ini A maka yang keatas ini namanya panjangnya adalah B kecil nah hubungan antara A B dan C itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat saya ulangi lagi A itu adalah jarak dari pusat ke puncak B di jarak dari pusat ke ini ya perpotongan garis direktris dan asimton ya kita tariknya ke panjangnya B sedangkan C itu adalah kita peroleh dari hubungan antara A kuadrat ditambah B kuadrat nah kemudian titik yang lain sudah lanjutkan di sini ya yang keempat dia punya latus rektum juga besarnya yaitu 2B kuadrat kemudian yang kelima sama dengan parabola dia juga memiliki titik fokus ya ini fokus ini F1 di sini F2 dimana jarak antara puncak ya ke pusat itu A maka jarak dari pusat eh sorry puncak ke fokus itu juga A sehingga koordinat itu fokus itu fokus yang pertama itu adalah P ditambah A ditambah A kenapa P tambah A P itu adalah jarak dari sumbu Y ke pusat parabola sehingga fokus yang kedua fokus yang kedua yang sebelah kiri koordinatnya adalah kemudian terakhir yang ke-6 yang kenal adalah eksentrisitas seperti di parabola ya eksentrisitas atau E kecil itu besarnya adalah C per A nah ya jadi itu titik-titik penting dan bagian-bagian utama yang ada dalam hiperbola terima kasih Terima kasih.